Timun Mas Di suatu desa hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni Dia tinggal sendirian dan merasa kesepian Dia sangat mendambahkan adanya seorang anak yang bisa menemani dia Suatu sore Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu Di tengah jalan Mbok Sarni bertemu dengan raksasa pemakan manusia Ia gemetar ketakutan dan memohon raksasa untuk membiarkannya pergi Baiklah aku akan melepaskanmu kalau kau bisa memberiku seorang anak untuk disantap Gelegar suara raksasa tersebut Tapi aku tidak punya anak Jawab Mbok Sarni dengan lirik Kalau begitu ambil biji mentimun ini aku titip untuk kau tanam 15 tahun lagi aku akan kembali untuk memakannya Geram sang raksasa Mbok Sarni pun pulang dan menanam biji itu di halaman rumahnya Setelah dua minggu mentimun itu tumbuh dan berbuah sangat lebat Salah satu mentimun terlihat berukuran cukup besar Mbok Sarni kemudian memetik dan membelahnya Ternyata mentimun itu berisi seorang bayi yang cantik jelita Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas Walaupun bahagia mendapatkan seorang anak Mbok Sarni teringat akan janjinya pada raksasa Ia berpikir keras mencari cara agar Timun Mas tidak diambil oleh raksasa Setelah mendengar tentang adanya petapa sakti Ia segera menyuruh Timun Mas untuk pergi meminta pertolongan Oleh sang petapa Timun Mas diberi 4 buah bungkusan kecil untuk ditaburkan jika ia dikejar raksasa Benar saja ketika saatnya tiba raksasa datang menagi janjinya Mbok Sarni berusaha mengulur waktu agar Timun Mas bisa kabur Menyadari hal itu si raksasa murka dan segera mengejar Timun Mas Pertama Timun Mas melemparkan kantong yang berisi biji mentimun Sungguh ajaib timbul ladang mentimun yang lembat buahnya Langkah raksasa pun menjadi terhambat karena tubuhnya terlilit batang mentimun Lalu dari jarum di kantong kedua tumbuhlah pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam Kemudian garam dalam kantong ketiga mengubah hutan menjadi lautan yang sangat luas Namun raksasa tetap saja berhasil terbebas dari hambatan dan terus mengejar Timun Mas Ketakutan Timun Mas pun melempar kantong terakhirnya yang berisi terasi Dari situ terbentuklah lautan lumpur yang mendidih Akhirnya sang raksasa terjebur di dalamnya dan mati Timun Mas kembali ke rumah Mbok Sarni dengan lega Mereka pun kini hidup berbahagia Nah sekarang Kak Eka mau kasih pertanyaan dari cerita yang telah disampaikan tadi Pertanyaan pertama Berdasarkan cerita rakyat tersebut raksasa tidak jadi memakan Mbok Sarni karena Pertanyaan kedua Amanat yang terkandung dalam cerita adalah Dan pertanyaan ketiga Berdasarkan cerita rakyat tersebut Mbok Sarni meningkari janjinya pada raksasa Ia tidak mau menyerahkan anak dari biji mentimun pada raksasa untuk dimakan Kejadian yang dapat dianggap mirip dengan hal ini adalah Oke, kalau kamu menginat ceritanya dengan baik pasti bisa jawab ketiga pertanyaannya Tulis jawabannya di kolom komentar ya Buat yang mau tahu jawaban dan pembahasan lengkapnya Bisa cek latihan soal bahasa Indonesia topik teks fiksi Tentunya di kejarcita.id Selamat mencoba dengan kece Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!